Wakil Gubernur Aceh Nova Irian Shah menerima kunjungan dari Vernacular Knowledge Research Group dari Universitas South of Australia, Dr. Julie Nichols, dan Ketua Jurusan Arsitektur Unsiah beserta tim di rumah dinas Wakil Gubernur Aceh, Jumat 13 April 2018. Ketua Jurusan Arsitektur Unsiah, Dr. Iziah menyampaikan, Universitas South of Australia telah melakukan kerjasama dengan Unsiah untuk melakukan penelitian berkaitan bidang arsitektur vernacular melalui Vernacular Knowledge Research Group. Arsitektur vernacular, kata Iziah, merupakan karya arsitektur yang tumbuh dari arsitektur rakyat dengan beragam tradisi dan mengoptimalkan atau memanfaatkan potensi-potensi lokal. Pertemuan tersebut, kata Iziah, untuk menyampaikan apa yang sudah didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Iziah menyampaikan, pengambilan dokumentasi arsitektur seperti rumah Aceh dilakukan dengan kualitas dan gambar yang berstandar internasional dengan mengundang ahli dari luar negeri. Gambar yang dihasilkan adalah virtual model rumah Aceh secara keseluruhan yang dapat dilihat melalui komputer atau menggunakan VR Google seperti Oculus. Sementara itu, Dr. Nichols dari Universitas South of Australia menyampaikan, Australia sangat tertarik untuk melesarikan arsitektur tradisional atau arsitektur lokal. Nichols berharap apa yang sudah dihasilkan dari penelitian tersebut dapat berkontribusi terhadap pengetahuan vernacular, aplikasinya untuk industri, serta meningkatkan kesadaran akan nilainya sebagai sumber daya seperti rekonstruksi pasca bencana dan pariwisata. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh Nova Irian Shah sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh tim dari Universitas South of Australia dan Unsiah yang telah bekerjasama untuk menghasilkan sebuah karya arsitektur model rumah Aceh yang modern. Proyek tersebut, kata Nova, sangat berguna bagi pendidikan sehingga masyarakat baik di Aceh dan dunia mengetahui tentang warisan arsitektur tradisional yang ada di Aceh. Pemerintah Aceh, kata Nova, sangat mendukung dan akan berupaya untuk membantu agar proyek tersebut bisa terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh.